Hang Lui Bun Jilid 23. Maka kedua orang hanya saling menjura lalu berputar berganti tempat. Dengan tangkas Kim Kong Chi Hang Kiat tiba-tiba menggoyang badan, tau-tau melejit maju menginjak dua pucuk bambu dua tindak di depan Liu Qiamping, tangan kanan bergerak dengan jurus Su Cho Asin Hiat, ular beracun mencari lobang, langsung menutup Yan Kim Hiat di pundak kanan. Qiamping mundur dengan kaki kanan, telapak tangan memotong miring menabas pergelangan. Lekas Kim Kong Chi Hang Kiat meninggikan pundak menarik tangan, kirinya menggesar selangkah, dari samping dia bergerak dengan jurus Ye Wu Hang Hei Jing, kumbang menari di pucuk puntul, kedua jarinya mengincar ki kiat-hiat di tubuh Liu Qiamping. Qiamping berputar ke kanan, seringan kapas dia berpindah dua pucuk bambu, denergan jurus Peks Ho Janji, bangau putih pentang sayap, telapak tangannya menepuk miring Giyok Sin Hiat di belakang batok kepala Hang Kiat. Hang Kiat dipaksa mengkeret lebar menyembunyikan kepala, namun tidak menyurut mundur tubuhnya malah berputar ke arah kiri, kedua telapak tangan mendorong ke depan dengan jurus Yang Jong Chiang, yang diincar Ho Akai Hiat di depan dada Liu Qiamping, dalam sekejap kedua orang sudah saling serang 20 jurus. Gebrak pertandingan kali ini berbeda pula dengan pertarungan tadi, karena di atas pucuk bambu yang runcing lagi, tidak boleh menggunakan tenaga berat, apalagi Mengadu tenaga maka mereka hanya saling mematahkan dan merobah serangan, terutama harus mengembangkan kelincahan langkah dan gerakan tubuh yang ngenteng, ke timur atau mendesak ke barat, maju mundur sambil berputar, makin lama kedua pihak bergerak makin cepat laksana dua baling-baling yang saling pejar. Waktu itu Kim Kong Chiang Kiat harus mengegos diri dari serangan maut, badannya bergerak sekaligus melewati 5-6 bambu, Liu Qiamping mengudak dari belakang secara ketat. Dua langkah lebih lagi dia sudah akan menyusul lawan wajah Kim Kong Chiang Kiat kelihatan masam, nafsunya sudah berkobar, maka tulung tangannya juga tidak kenal kasihan lagi, Begitu ujung kaki menutul bambu, badannya sedikit bergeming, kelihatannya gaya itu seperti akan berputar ke arah kiri menuju belakang, yang benar meminjam gerakan menggeliat ini, secara sembunyi-sembunyi tangan kanannya sudah mengeluarkan emgi, itulah sebuah bumbung jarum mungil yang dinamakan Hoa Toh Bing Chiang sudah digenggam di tangannya saat itu dia juga tidak memutar badan, mendadak malah menjatuhkan diri ke depan. Dengan gaya kugubong kuat, kerbau jantung memandang rembulan. Dia sudah incar gerakan lawan terus mengayun tangan kanan ke belakang kret suaranya tidak nyaring namun Bewe Hoa Toh Bing Chiang sudah melesat ke arah Liu Qiamping. Nihai amat serangan Bewe Hoa Bing Chiang Jarum Sakura penjabut nyawa ini, tampak titik sinar dingin terbagi atas tengah bawah dan kanan kiri dari lima jurusan, daya luncurannya pesat kekuatannya jelas jauh lebih keras dari timpukan senjata rahasia jago silat manapun. Padahal jarum-jarum baja itu selembut bulu kebau, tapi di tengah udara dapat mendesing nyaring memecah udara, maka dapatlah dibayangkan betapa keras daya luncurannya. Orang-orang Hem Ting Kiong bersorak dan keplok, mereka girang bahwa Chong Tong Chu mereka pasti berhasil dengan serangan gelap ini, maka semua berseritawa. Sebaliknya orang-orang gagah pihak Hang Lui Bun semua terbeliak kaget dan melongo hanya keajaiban atau adanya pertolongan dari Melaikat Dewata saja yang mampu menolong jiwa Chiang Bun Jin mereka dari petaka ini. Padahal Yan Li Tok Heng berdiri di belakang Kim Kong Chi Hang Kiat, umpama dia timpukan biji teratai besinya juga takkan bisa menolongnya, karuan dia gugut dan membanting kaki belakang. Sejak mula Li Tok Heng Ting sudah menduga bahwa lawan pasti sudah mempersiapkan nemgi yang ganas dan jahat, namun tak pernah dia menduga bahwa serangan bakal seganas dan selimcah ini, untung sebelum dia memburu maju, mendadak dilihatnya lawan menjatuhkan diri ke depan, rasa curiga telah menghentikan niatnya, sedikit merandek ini telah menolong jiwanya. Bila dia mendengar suara jepretan, berbareng lima bintik sinar dingin melesat keluar, lekas dia menutul kaki di ujung bambu, badannya lantas menjulang ke atas, syukur masih sempat dia menyelamatkan diri. Di atas barisan bambu yang tertancap di pasir kering seperti itu sebetulnya tidak boleh menggunakan tenaga, apalagi menjejak mumbul ke atas, dasar kiam ting berkepandaian tinggi nyalinya pun besar, terdesak oleh keadaan pula, terpaksa dia menempuh kera berbahaya. Sama sekali tidak diduganya pula di saat tubuhnya melorot turun, Kim Kong Ki Hang Kiat menyerang pula dengan jarum-jarum lembutnya untuk yang kedua kali. Kali ini Liu Qiamping jelas takkan bisa meluputkan diri dari serangan mematikan ini. Seperti diketahui di atas barisan bambu tidak boleh mengerahkan tenaga di waktu menjulang ke atas Liu Qiamping tidak bisa menggunakan tenaga besar setelah terapung. Di udara segera tubuhnya akan melorot turun, hal ini sudah diperhitungkan oleh Hang Kiat. Di luar taunya Ling Hai Po Hoat yang diakinkan Liu Qiamping sudah sempurna dan dapat dikembangkan beruntun sembilan kali berputar di udara seperti burung elang jumpalitan, walau tadi kakinya tidak menggunakan tenaga untuk melambung ke atas, namun di tengah udara untuk berputar terbang bukankah suatu kerja berat bagi dirinya. Begitu mendengar suara jepretan, lantas dia tahu lawan menyerang kedua kali dengan jarum jahatnya, lekas dia menarik napas, di mana kedua lengan terkembang, tubuhnya meringkel terus meronta sekali, hingga tubuhnya melayang naik pula satu tombak, BW Hoa Qiamping itu pun tidak mengenai sasarannya pula. Di tengah udara Qiamping berputar sekali, tubuhnya rebah datar di udara, begitu kaki memancal bak sana seekor burung Raja Wali tubuhnya melesat maju memburu ke arah Hang Kiat. Bahwa Kim Kong Chi Hang Kiat menyerang dua kali dengan jarum jahat secara keji dan nakal, tanpa mematuhi peraturan dunia persilatan, orang-orang gagah Hang Lui Bun sudah berjingkrak gusar. Beramai-ramai mereka membentak dan memaki, ada yang mengacung tinju, ada yang menggosok telapak tangan, siap bertindak bila mendapat kowando. Kini mari kita ikuti jejak si Gede Siang Wi, karena ketinggalan tetap sadia mengudak ke arah mana tadi orang banyak pergi, langkahnya lebar, pentungnya masih terus berkerja, sering pula kaki menemdang apa saja yang menghalangi perjalanannya, pintu atau dinding yang menghadang juga dihajar dengan pentung baja. Setelah sekian lama mengobrak abrik yang kemari, belum juga dia menemukan orang banyak, karuan si Gede yang pikun ini semakin bingung uring-uringan akhirnya dia pegang pentung berdiri melengol celimukan, entah kemana dayi harus menerjang pula. Karena berdiam diri itulah, dalam keheningan dia mendengar suara sorak-sorai orang banyak seketika dia berjinkrak girang, mulutnya mengoceh, maknya kura-kura, akhirnya kutemukan juga, kembali pentungnya bekerja, tembok dijebolkan secara kekerasan setelah membelok dua kali dia tiba di sebuah serambi. Di ujung tikungan sana dilihatnya bayangan orang bergerak-gerak. Dengan getak tawa mulutnya berkawak-kawak, anak kelinci, coba mau sembunyi kemana lagi, sambil menjinjing pentung segera dia memburu ke sana. Keluar dari serambi panjang berliku-liku itu dia memasuki sebuah pekarangan di bawah sebuah bangunan loteng. Tampak pula banyak lelaki sedang sibuk bekerja menggotong buntalan-buntalan kertas entah apa isinya, yang terang buntalan kertas itu semua dilempar ke sebuah lubang di bawah tanah. Memangnya sudah penasaran dan keki sejak tadi, perut lapar lagi, maka orang-orang Hem Ting Kiong yang kesamplok di tangannya tentu tidak diberi ampun, dengan match mendelik segera dan menyerbu sambil layun pentungnya orang-orang itu sedang sibuk bekerja, penuh perhatian dan hati-hati menggotong buntalan-buntalan kertas itu. Mimpi pun tidak menduga bahwa petaka turun dari langit mengincar jiwa mereka di luar pekarangan tadi mereka sudah merasakan kelihayan si gede ini, tahu permainan pentungnya amat kencang dan berat, siapa tidak lekas menyingkir pasti celaka, apalagi si gede berkulit tebal tak mempan senjata, melihat dia menyerbu datang dengan match mendelik laksana raksasa iblis yang jahat saja. Seketika hampir terbang arwah mereka saking ngeri dan ketakutan, siapa berani ayal, beramai-ramai mereka menjerit ngeri sambil melempar buntalan kertas yang dipegang terus ngacir seperti dikejar lawan, lari ke lobang di bawah tanah. Lobang itu juga tidak terlalu lebar, mereka berjumlah banyak jadi mereka berebutan menyelamatkan diri, yang berada di belakang jelas terlambat maka tidak sedikit yang dihajar pentung hingga kepala bococok. cor tulang patah, yang mati dan terluka parah bergelimpangan di tanah. Akhirnya si gede kehabisan lawan, terpaksa dia mengudak ke bawah lobang. Di bawah lobang gelap gulita, begitu dia berada di bawah lobang, matanya seketika menjadi gelap tak bisa melihat apa-apa. Sejenak dia berdiri ragu-ragu, setelah merasa pandangannya agak biasa, baru dia melihat sebuah lorong panjang berada di depannya, mau maju atau mundul ke belakang, buntalan-buntalan kertas satu kaki persegi berserakan di sepanjang lorong, orang-orang yang mengangkuti buntalan itu sudah lari pak kelihatan bayangannya. Diarna tidak teriampias rasa gusarnya, akhirnya buntalan kertas itu menjadi sasaran ayunan pentungnya, isinya segera tercacer berhamburan, ternyata bubuk kuning yang berbau menusuk hidung. Mendadak didengarnya suara mendesis tajam dari tempat gelap sana disertai percikan api, lekasi gede memburu ke sana sambil menyeret pentung. Dua puluhan langkah kemuruan desis suara itu makin keras, tapi maju lagi lebih jauh sudah buntu, tiada jalan belok pula. Setelah membanting kaki dia putar batik hendak memburu ke arah datangnya suara. Mendadak dia menumbuk sebatang bambu sebesar mulut mangkok yang tegak berdiri di tengah lorong menyanggah langit-langit lorong, tanpa peduli tiga kali tujuh dua puluh satu si gede angkat pentung terus memukul, tapi tonggak bambu besar itu tidak bergeming, seperti berakar di bumi, setelah puluhan kali dipukul tetap berdiri tegak. Gemah suara pukulan pentung bergema di ujung lorong sebaliknya. Lorong terlalu sempit, tak mungkin si gede mengayun pentung menyapu miring, maka pukulan pentungnya itu tidak menggunakan sepenuh tenaganya, akhirnya si gede menumbuk dengan kedua lengan berganti kanan-kiri, pundak sudah kesakitan, tonggak bambu itu tetap tidak bergerak, karuan dia menjadi jengkel, akhirnya pentung dia buang, kedua tangan pegang tonggak bambu itu terus kerahkan seluruh tenaganya mencabutnya ke atas. Xiangwi memang dibekali tenaga raksasa sejak dilahirkan, begitu diakerahkan kekuatannya tonggak bambu itu mulai terangkat sedikit. Setelah diulang beberapa kali, tonggak bambu itu akhirnya tercabut seluruhnya. Karuan senangnya bukan main, bambu masih dipegang kencang terus disendai keras ke samping. Maka terdengarlah suara gemuruh, langit-langit lorong itu ambruk sehingga bolong dan menyorotlah cahaya terang kedaya melorong yang gelap. Menyusui pasir kuning yang lembut seperti dituang saja menguruk ke bawah. Tenaga sendai si gede terlalu besar, begitu tonggak itu copot dia sendiri ikut tertarik ke pinggir lima kaki, hingga pasir kuning menguruk seluruh kakinya sebatas paha. Semula masih sempat kupingnya mendengar suara bentakan ramai di atas, tapi hanya sekejap suasana menjadi sepi. Lekas si gede melonjak berdiri sambil meraih pentung terus merambat ke atas lubang. Di atas pasir tak bisa menggunakan tenaga, badan si gede yang besar berat pula, hanya dua langkah kakinya sudah terjeblos hingga dia roboh terjengkang, dengan pentungnya lekas dia menyanggah badan serta merambat bangun pula ke arah lubang di atas. Waktu dia angkat kepala selayang pandang hanya pasir kuning melulu, maka hatinya bingung dan heran, tempat apakah ini? Apakah di sini ada laut tengah? Dia celingukan dengan bingung, mendadak didengarnya suara dari atas pasir sana serta muncul bayangan orang, Hi, bocah gede, bagaimana kau bica muncul dari bawah tanah? Sekarang jangan bergerak dulu, biar ku bantu kau membuka jalan di atas pasir ini, Iho Su, seru si gede, tolong letas kau bantu aku. Terus terang perutku sudah lapar. Kemana pula orang banyak? Baiklah, segera aku bantu, lalu dia lompat turun di atas tumpukan pasir serta merambat naik pula. Tak lama kemudian si gede sudah ditarik keluar oleh Ih Tiong Hiong tak urung sekujur badannya kotor oleh pasir kuning, ternyata lobang besar di atas lorong kebetulan tepat di tengah barisan bambu runcing yang dipasang di pasir kering. Seperti diketahui Hang Kiat sengaja memancing Liu Kiamping bertanding di atas barisan bambu ditancap di pasir itu, sebelumnya dia pun sudah menyiapkan BWL atau Bing Ciam yang ganas untuk adu jiwa dengan lawan bila masih gagal juga merobohkan lawan dan pihak sendiri yang kalah, terpaksa da akan meledakan bom geledek yang sudah dipendam di bawah pasir, bukan saja orang-orang gagah Hang Lui pun akan mampu seluruhnya oleh ledakan dasyat itu, seluruh perkampungan KWI Hunceng ini pun akan hancur lulu oleh ledakan demi ledakan di waktu dia menantang Liu Kiamping, sementara anak buahnya sedang sibuk mengatur bahan-bahan peledak. Diluar perhitungannya pula bahwa si gede yang ketinggalan ini tanpa sengaja justru mentrobos masuk ke lorong bawah tanah, bukan saja mematikan sumbu peledak barisan bambu di atas pasir itu pun amruk ke bawah. Waktu Kiamping meluputkan diri dari timpukan jarum musuh dengan ginkangnya yang tinggi, tubuhnya menukik lurus ke bawah senteng kapas, turun di belakang Kim Kong Chi Hang Kiat. Kim Kong Chi Hang Kiat terpesona oleh demontrasi ginkang yang tiada taranya itu maklum bahwa pihak dirinya takkan mungkin menang, ingin dia segera meleakan bom di bawah pasir, tapi dia juga tahu bahwa orang-orangnya belum selesai mengatur bagian bawah, terpaksa dia harus mengulur waktu. Di waktu otaknya bekerja mencari akal untuk menghadapi musuh itulah, bagian tengah barisan bambu di atas pasir tepat di mana bom peledaknya terpendam mendadak amruk dengan suara gemuruh, melesak runtuh ke dalam tanah. Sudah tentu kejadian ini bukan saja mengejutkan juga memusinkan kepalanya, batinnya, lorong sekokoh itu tanpa sebab tidak mungkin runtuh orang-orang hanglui pun semua ada di sini, tidak mungkin ada yang mendadak merusak rencanaku di dalam lorong bawah tanah, padahal segede yang ketinggalan itu telah dilupakan olehnya, bantuan dari luar juga tidak mungkin datang secara kebetulan. Mungkinkah ada orang-orang hemting kiong yang sudah menghianat membantu pihak musuh betapun runtuhnya barisan bambu itu merupakan pukulan berat bagi pihaknya, mumpung masih ada kesempatan kalau tidak lekas pergi, bila terlambat pasti menyesal seumur hidup mendadak dia bersuit panjang memberi tanda kepada anak buahnya, berbareng kedua tangan didorong lurus ke depan. Terdengar dua kali jepretan pula, dua rumpun jarum halus kembali melesat keluar dari dalam bumbung, masing-masing mengincar liok yang ping dan rombongan besar orang-orang hanglui pun. Mendengar suitan panjang dari mulut Hang Kiat, orang-orang hemting kiong bergegas berlompatan mundur, tanpa membuka suara mereka berlompatan keluar pagar tembok. Sementara Hang Kiat sendiri setelah menyambitkan jarumnya, ikut kabur dari tempat itu. Dua kali liok yang ting selamat dari serangan jarum berbisa lawan, sekarang dia tidak perlu gentar lagi, lekas dia menyingkir lima kaki ke samping, serangan ketiga ini pun tidak mengenai dirinya. Sejak tadi Jian Li Tok Heng memang sudah menggenggam biji teratai besi, sekarang tiba saatnya dia pamer kepandayan, lima bintik jarum menyambar ke arah orang banyak, kontan dia ayun tangan menimpukan biji teratai besi, kelima BW Eho Aciam kena ditimpuhnya jatuh semua. Bila Qiamping berhasil menyelamatkan diri dari S.A.M.B.R.A.N.B.W. Eho Aciam musuh, dilihatnya Hang Kiat sudah kabur melompati pagar tembok. Saking gusar dia memekik seram, dengan gerakan camlong sentian, tubuhnya melambung lima tombak, secepat panah mengudak keluar pagar. Demikian pula orang-orang Hang Lu Bun yang lain membentak dan mencaci maki, beramai-ramai mereka mengudak keluar. Hanya cos yang HWI yang terluka, dia masih harus menjaga Tio Jin Kiat, maka hanya mereka berdua saja yang masih tinggal diizitu. Begitu tiba di luar pagar Liok Yamping luncur turun, kabut pagi masih tebal, lapat-lapat kelihatan puluhan tombak di dalam hutan bayangan orang berkelebat, tanpa ayah dia menjejak kaki di tanah, tubuhnya berlompatan beberapa kali, mengembangkan linghai POU Hoat. GA tubuhnya laksana damparan angin les US, melesat ke depan dengan kencang. Di luar sungai pelindung perkampungan merupakan hutan belantara yang lebat, maju pula ke depan adalah mulut gunung. Sementara itu bayangan orang di depan itu masih tertaut puluhan tombak, yakin beberapa kali lompatan pula pasti dirinya dapat menyandak. Hatinya sudah kebacut girang, gembong iblis yang jahat kali ini pasti takkan lolos. Tapi setelah dia mengitari perut gunung, seketika dia celingukan heran dan kaget, bayangan yang dikejarnya ternyata telah lenyap dalam sekejap ini. Samar-samar liok yamping masih kenal daerah sekitar ini, dulu waktu kecil sering juga diadelen di tempat ini, melewati perut gunung, maju ke depan lagi adalah tegalen yang belukar dan tiada jalan menembus kejurusan lagi jarak belasan tombak hanya ditempuh sekejap mata, padahal orang-orang hemping kiong sebanyak itu, bagaimana mereka bisa melarikan diri dalam jangka sependek ini? Kiamping tahu urusan agak ganjil, di belakang kejadian pasti ada rahasia yang belum diketahui. Maka dia panggil orang banyak berkumpul lalu membagi tenaga mencari ke segala jurusan dalam jangka satu jam daerah itu boleh dikata sudah digeledah tetap tidak menemukan jejak musuh. Sementara Fajar telah menyingsing, terpaksa orang banyak kembali ke mulut gunung, tunggu-punya tunggu semua sudah balik, hanya itu cukiam saja yang belum kunjung tiba. Kiamping gelisah dan tidak sabar lagi. Padahal orang banyak sudah bertempur semalam suntuk meski lukang mereka tinggi juga harus beristirahat. Maka dia minta orang banyak pulang dulu ke KWI Hunceng, bersama Jan L. Tok Heng mereka mencari ke arah Hicuk yang pergi. Dengan cermat mereka menyelidik dan mencari dengan teliti. Satu jam kemudian mereka memasuki jalanan kecil yang penuh ditumbungi rumput alang-alang, dua dinding gunung mengapi jalan kecil ini jadi bentuknya mirip selat gunung, tapi karena jarang dilewati orang, maka jalanan kecil ini sudah ditumbungi rumput liar. Selat sempit ini berliku-liku, makin jauh ke dalam keadaannya makin seram dan menakutkan. Kiamping berdua terus maju puluhan tombak, di pinggir dinding gunung sebelah kanan terdapat sebuah batu raksasa yang menonjol, padahal sekitar sini tiada batu lain dan batu raksasa ini pun menghadang jalan, jadi amat menyolok. Rumput liar di sekitar batu raksasa tumbuh satu kaki tingginya kelihatan rumput di sini morat marit seperti ditindi barang berat hingga rebah datar di atas tanah. Maju lagi. Adalah semak-semak yang berlukar. Jian Li Tok Heng merasa heran, katanya, daerah yang jarang dijelajah manusia, tinggi rumput lebih satu kaki, bagaimana mungkin bisa roboh kalau tidak tertindi benda berat. Dilihat keadaannya, kejadian baru saja, mungkin. Tiba-tiba dia jemput sepotong batu sebesar mangkok lalu lompat ke atas batu raksasa serta menghantam dinding gunung dengan batu di tangannya. Ternyata bunyi ketukan itu menimbulkan gema kosong di balik dinding, lekas dia berkata, keadaan di balik dinding agak mencurigakan, mari kita geser dulu batu besar ini, batu raksasa itu ada ribuan kati beratnya, tapi dengan gabungan tenaga mereka berdua dengan mudah batu itu dirobohkan ke samping, dan terbukalah sebuah lobang persegi lebar tiga kaki. Mulut lobang ternyata rata halus seperti diiris pisau jelas hasil buatan manusia. Lobang goa ini amat dalam dan sempit panjang tak terlihat ujungnya. Liok Yamping berkata kepada Jianli Tok Heng, Loko ko, tolong kau jaga di mulut gua, biar siyauta yang memeriksa ke dalam, Jianli Tok Heng mengerut kening, katanya, gua ini bentuknya cukup mencurigakan, khawatirnya ada perangkap di dalam, biar aku saja yang masuk, dia khawatir sebagai Chiang Bun meski berkepandayan tinggi, tapi kurang pengalaman, kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan tentu berabe, maka dia tidak ingin Kiamping menyerempet bahaya. Liok Yamping bernyali besar, wataknya angkuh lagi, bahwa Jianli Tok Heng mengkhawatirkan keselamatannya, sungguh terharu hatinya, dengan tersenyum dia berkata, Loko ko tak usah khawatir, gua kecil di alas pegunungan, yakin takkan ada marah bahaya besar, yakin siyauta masih mampu mengatasi, tanpa menunggu jawaban Jianli Tok Heng segera. Dia melompat turun ke dalam gua, dengan langkah lebar dia masuk ke dalam. Gua ini gelap gulita, lima jari sendiri juga tidak kelihatan setelah maju beberapa langkah Kiamping berdiri sejenak memusatkan perhatian memasang kuping, kini matanya sudah biasa di tempat gelap lambat laun pandangannya mulai terang. Tinggi gua setombak, lebarnya empat kaki, gua ini jelas buatan manusia karena dindingnya rata seperti terpacul, jelas belum lama ini dibangun. Semakin dalam hawa terasa makin dingin dan lembab, desis air mengalir tampak gemericik di antara celah-celah dinding membasai lantai gua. Setiap tiga tombak di atas dinding dipasang sebuah obor dari bambu, obor padam tapi terasa masih hangat, jelas belum lama dipadamkan. Segera Kiamping keluarkan ketikan lalu menyulut obor, begitulah setiap obor dia nyalakan hingga lorong gua ini semakin terang, semakin jauh keadaan semakin nyata. Kiamping sudah menyusuri lorong gua satu jam lamanya, tapi belum juga tiba di ujung, dalam hati dameng gerutu, pikirnya berhenti, lorong gelap macam apa ini? Di atas pegunungan seperti ini, buat apa membuang banyak tenaga membangun proyek sebesar ini? Apa gunanya? Setelah orang-orang Hempting Kiong menduduki KWI Hunceng, ratusan li daerah sini boleh dikata berada dalam kekuasaan dan pengamatan mereka, mungkinkah ada rombongan besar dari golongan lain bisa membangun proyek DI bawah tanah sebesar ini? Di pegunungan ini tak perlu diragukan. Lorong gua ini pun pasti dibangun oleh pihak Hempting Kiong, sebagai jalan mundur mereka bila mengalami kekalahan total, kemungkinan besar Ip Chukiam Keanyong juga terperangkap di dalam gua ini. Karena menguatirkan keselamatan Ip Chukiam Keanyong, maka amarah Kiam Ting berkobar, sebelum ini dirinya tidak pernah kenal dia, dengan sukarlah dia datang. Membantu, sekarang orangnya hilang tak karuan paran, adalah menjadi kewajibannya untuk menemukan kembali mati atau hidup, betapapun dirinya tidak boleh mundur. Segera dia mempercepat langkah meneruskan perjalanan ke depan. Mendadak sebuah ledakan dasyat terdengar dari mulut gua, begitu keras ledakan ini sehingga lorong gua di mana Kiam Ting berada seperti di goncang gempa. Dalam pada itu Jian Li Tok Heng yang menunggu di mulut gua sudah resah dan gelisah, tiba-tiba Kukpingnya mendengar tawa dingin seseorang yang lirih di belakangnya. Dia tahu kemungkinan dirinya sekarang sudah ada dalam pengawasan musuh, sementara dia tidak boleh meninggalkan mulut gua. Maka diapusatkan perhatian ke sekitarnya. Sebuah gelak tawa memecah kesunyian, seorang berkata pengah, Jian Li Tok Heng, ternyata memang cerdik pandai, tapi hanya kau seorang memangnya dapat berbuat apa di sini. Habis perkataannya dari atas dinding curam melayang turun bayangan seorang laksana seekor Raja Wali hingga di tengah selat. Begitu menginjak bumi kedua tangan Kim Kong Chi Hang Kiat lantas menyelang dan bergerak turun naik bertemu di tengah terus didorong sekali ke arah Jian Li Tok Heng. Tahu wekang lawan amat tangguh, betapapun Jian Li Tok Heng tidak berani melawan dan menyambut secara keras. Begitu pukulan lawan menerpat tiba lekas dia melompat lima kaki, berbareng kedua lengannya membundar terus miring tubuh dari samping menyendal kedua telapak tangan balas menepis angin pukulan lawan begitu benturan terjadi, meski Jian Li Tok Heng melawan dari samping tak urung dia tergentak mudur setindak. Sementara Kim Kong Chi Hang Kiat hanya menggeliat sedikit. Kuatir Liu Qiang Ting segera keluar dari dalam gua, hingga rencana jahatnya yang terakhir juga gagal pula, demi cepat. Menyelesaikan lawan yang satu ini, segera dia gunakan Kim Kong Chi Kang. Tampak dua jalur hawa putih melesat keluar dari kedua jarinya dengan suara memecah udara. Kekuatan Kim Kong Chi Kang dapat menusuk gunung menembus dada, sudah tentu Jian Li Tok Heng tidak berani rina. Lekas dia melompat cauh tiga tombak, siukur masih sempat menghindar, melihat tujuan sudah tercapai segera Hang Kiat merogok keluar sebuah gerana tangan bundarnya sebesar buah kepala terus dilempar ke dalam lobang gua. Baru saja Jian Li Tok Heng menyentuh bumi, badannya lantas tergetar oleh ledakan dasyat. Tampak lobang gua itu sudah hancur lebur, tanah padas dan batu-batu gunung raksasa menyumbat mulut gua. Tak pernah terpikir oleh Jian Li Tok Heng bahwa lawan makal melakukan muslihat sekeji ini, sedikit kelalaian dirinya, kiamping terkurung di dalam gua, mati hidupnya belum diketahui, karuan gusarnya seperti kebakaran jenggot, dengan nekat segera dia merogoh dua genggam biji teratai besi dengan gerakan hujan kembang di angkasa dia timpukan ke arah Kin Kong Chi Hang Kiat. Melihat mulut gua sudah ambruk dan tertutup rapat, musuh satu-satunya yang paling disegani jelas takkan mungkin bisa keluar, namun di akuatir ledakan keras ini memancing kedatangan orang-orang Hang Lui Bun yang lain, dirinya sendirian kalau sampai dikeroyok bisa berabe, biarlah urusan diselesaikan lain kesempatan maka dia berkata, Jian Li Loko Ai, apa maumu sekarang? Bocah Silyuk sudah terkubur di dalam gua cepat atau lambat kuih Hun Cheng akan jatuh ke tanganku lagi, sementara biar kalian hidup beberapa hari lagi, habis bicara dia langsung menjejak bumi melambungkan tubuhnya ke atas, beberapa kali kakinya berpijak di dinding gunung yang menonjol keluar, beberapa kali jumpalitan pula bayangannya sudah lenyap. Karuan bukan kepalang amarah Jian Li Tok Heng, ingin rasanya di atelan bulat lawan yang satu ini. Sementara itu Kiam Ping juga mendengar ledakan dasyat di luar, tahu gelagat jelek lekas dia berlari balik. Tapi setiba di ujung lorong, seketika dia berdiri melenggong, mulut gua sudah tidak kelihatan bentuknya, tanah padas dan batu-batu raksasa telah menyumbat jalan keluar, dia coba meraba dan memukulnya beberapa kali, tapi tidak bergeming sedikitpun, saking gelisah dia berteriak-teriak, lo koko, di mana kau, ditunggu sesaat tidak memperoleh jawaban maka da membatin, agaknya musuh sengaja meledakan mulut gua, kemungkinan lo koko sekarang sedang melabrak musuh. Dalam gua masih ada hawa segar, tentunya ada lubang lain yang menembus luar, aku harus berusaha mencari lubang keluar itu secepatnya supaya tidak terlambat meloloskan diri, bagai terbang dia berlari menyusuri lorong gua. Obor masih menyala maka penerangan cukup untuk memberdakan arah, sehingga Kiam Ping lebih leluasa mengembangkan gingkang. Rasa gelisah membakar dada, maka larinya bagi terbang, kecepatannya memang luar biasa. Kira-kira seratus tombak kemudian, tiba-tiba dirasakan sepatunya agak basah, waktu dia menunduk seketika dia berusaha heran, ternyata air sedang mengalir datang dari depan dengan cepat. Datangnya air juga terlalu aneh, kebetulan mulut gua tersumbat baru air membanjir tiba, padahal gelagatnya gua ini belum pernah tergenang air selama ini. Mungkinkah ini perbuatan manusia? Setelah menyumbat mulut gua, musuh hendak membunuhnya pula tenggelam dalam lorong sempit ini. Betapapun cerdik pandai Kiam Ping, sekarang dia kehabisan akal, sementara air bah sudah mulai deras menjadi arus kencang dengan suaranya yang gemuruh, keadaan terasa amat tegang. Maka Kiam Ping membatin, kalau air bisa masuk kemari dari depan pasti ada lubang keluarnya, apalagi arus sedemikian besarnya, jelas bukan dialirkan dari sungai kecil dan lubang air tentu juga cukup lebar dan banyak, air setinggi lutut, arus tak terbendung, dalam waktu dekat seluruh lorong gua ini bisa kelelap namun sekuatnya Kiam Ping kerahkan tenaga untuk maju ke depan melawan arus. Kira-kira sejam kemudian arus terasa makin besar dan daya terjangnya juga makin besar, hingga daya majunya semakin lambat. Air semakin tinggi datangnya arus ternyata makin galak air bergulung-gulung seperti amukan ombak suaranya gemuruh dengan air munkrat kian kemari. Tinggi air mencapai pundak Kiam Ping merasa keadaannya cukup genting, namun ia tetap berlaku tenang, dengan segala kemampuannya dia terus terjang ke depan tapi kekuatan arus memang teramat besar, kedua kakinya kini sukar menggunakan tenaga. Walau lewekangnya tinggi di dalam air kung fu setinggi langit juga tidak berguna, namun dengan tenaga murninya, dia masih kuasa mengapungkan diri untuk maju terus melawan arus. Tapi majunya juga menggermet. Mendadak sebuah arus yang bergulak besar menerjang datang, karena daya terjangnya teramat besar, tubuh Kiam Ping sampai terhanyut mundur sejauh satu tombak. Lekas Kiam Ping gunakan daya berat tubuhnya, kedua kaki mengendak turun ke bawah tapi seluruh badan termasuk kepalanya seketika amblas ke dalam air, telapak kaki juga tidak dapat menyentuh tanah, ternyata ketinggian air sudah melebih tinggi badannya. Lekas Kiam Ping meringankan tubuh mengambang ke permukaan air, namun badannya terus hanyip beberapa tombak pula ke dalam gua. Karena tanpa halang tidak pun ia pegangan, dengan kekuatan tenaga murninya dia apungkan tubuhnya. Di permukaan air, pasrah nasib membiarkan tubuhnya di bawah arus air entah kemana. Air masih terus bergulung-gulung mendatang. Hanya sekejap seluruh lubang gua di perut gunung ini sudah terendam air, dari sini dapat dirasakan bahwa sumber air yang menderojok ke dalam gua letaknya pasti lebih tinggi dari gua ini. Menahan nafas meringankan badan hingga mengapung di permukaan tidak bisa bertahan lama, apalagi air sudah mencapai langit-langit gua, kuping juga sudah terendam air, keadaan betul-betul gawat. Dalam keadaan yang sudah kritis ini opak yang ping masih jernih, dengan tenang dia mencari akal untuk menyelamatkan diri. Mendadak tergerak hatinya, teringat olehnya di dalam Tian Gwe A Chin Teng ada sejenis latihan wekang dinamakan Kui Gip Tai Hoat, ilmu kura-kura tidur, yang dapat menyumbat pernapasan orang dan hanya mempertahankan dengan jantung, luka-luka separah apapun dapat disembuhkan dan penyakit tidak akan meremblit atau bertambah parah. Tapi care ini juga hanya bisa digunakan sementara dalam waktu singkat, tapi untuk menolong keadaan yang sudah keperet begini, terpaksa dia harus berani mencobanya lekas diakerahkan hawa murni dalam pusar, terlebih dulu dia sumbat seluruh ihiatu dan urat nadi, lalu arus hawa murni itu dia tuntun ke seluruh badan serta mulai menutup pernapasan, yang terjaga hanyalah kesadaran otaknya. Kini keadaan as sudah dalam keadaan setengah sadar, tubuhnya terapung di dalam air. Kira-kira setengah jam pula, air sudah tidak mengalir masuk pula, jadi air gua ini sudah dalam keadaan tenang dan merata cukup lama juga keadaan tenang ini bertahan, mendadak air mulai bergerak pula, bukan mengalir ke jurusan belakang tapi pelan-pelan bergerak balik ke arah datangnya semula, semula turunnya ketinggian air masih perlahan, tapi setelah turun satu kaki arus yang mengalir balik ini ternyata makin cepat, seperti air dituang dari tempat tinggi menderojok ke bawah. Kini badan liok yang ping sudah terapung di permukaan air, tak bergerak mengikuti arus air hanyut ke arah mulut gua dan akhirnya rebah di pinggir sungai. Mendadak yamping menarik napas panjang, mengerahkan tenaga mengalirkan pula arus darah dalam tubuhnya, setelah seluruh hiatu dan uratna ditembus, jalan berjalan normal, segera dia mencelat bangun. Selepas mata, memandang sekitarnya seketika dia kaget oleh keadaan sekelilingnya. Tampak di depannya adalah sebuah sungai yang cukup besar, ternyata air sungai memang surut tak heran air dalam gua pun mengalir keluar dan membawa dirinya di pinggir sungai. Sungai di mana dia berada ternyata dekat muara, maju tak jauh lagi sudah lautan besar. Dengan seksama dia meneliti keadaan sekitarnya, diperkirakan tempat itu adalah muara Aokeng. Dari KWI Hunceng ada seratusan li jauhnya. Ternyata di waktu dirinya tertutup di dalam gua, musloh menyumbat air sungai serta mengalirkan air ke dalam gua, dengan care ini mereka kira dapat membunuh Kiyamping. Betapapun tinggi kepandaian dan lekangnya juga pasti mati tenggelam. Sayang rencana mereka yang sempurna ini tidak memperhitungkan kuasa alam. Mereka juga tidak mengira bahwa Liu Kiyamping beberapa kali memperoleh rejeki sehingga bekal ilmunya sekarang Sakti Mandraguna, ilmu pengobatannya juga tinggi sekali, terutama tentang pelajaran lewakang untuk melindungi badan dan menjaga kesehatan. Biasanya air pasang juga terbatas waktunya, walau KUIGI TAI HOAT hanya kuat bertahan beberapa jam, namun kali ini justru cocok digunakan dan berhasil menyelamatkan jiwanya. Hal ini sudah tentu tidak pernah terpikir oleh musuh. Menghadapi kekejaman dan keculasan musuh yang banyak musliatnya bukan kepala ngerasa gusar Kiyamping. Segera dia copot pakaiannya dan dikeringkan di atas batu karang di pinggir sungai, sambil menunggu Kiyamping beristirahat di bawah pohon. Waktu dia siuman dari tidur pakaian pun sudah kering, setelah berpakaian lekas dia melompati sungai terus berlari masuk hutan belukar menuju ke timur. Dia mengharap bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan sambil mencari jejak Itchukyam Keanyong yang hilang, OODWO, Chiokwijun adalah perkampungan nelayan yang kecil, tapi letaknya yang strategis menjadikan para nelayan atau pelancongan yang mau pesiar atau berlayar harus lewat kampung ini, maka perdagangan di desa ini cukup ramai, penduduknya juga ada ribuan, namun semuanya hidup dari hasil laut, penduduknya hidup sahaja, selama ini aman tentram. Tapi sejak Kiyamping Kiong menduduki KWI Hunceng, mereka mendirikan cabang di desa ini, secara langsung menjadikan pusat kekuasaan Tengling Kiong yang hijrah dari Giyoko Antu. Waktu itu menjelang maghrib, karena terkurung di dalam buah hampir sehari, perut Kiyamping betul-betul sudah keroncongan, setiba di jalan ingin dia mencari warung atau penginaan untuk makan dan isi ilahat, sekaligus menyerapi keadaan desa ini. Waktunya memang tepat orang makan malam, lampu-lampu juga sudah mulai dipasang, pelayan warung atau para kacung banyak yang keluar berdiri di muka pintu menyambut kedatangan para tamu, bukan saja sibuk mereka juga mandi keringat. Waktu Liu Kiyamping datang menghampiri, begitu melihat tampang dan dandanannya seketika seri tawa mereka kuncuk. Semua bersikap takut-takut serta melarang dia masuk dengan alasan sudah penuh tidak menerima pengunjung lagi, silahkan cari warung lain saja. Beruntun Kiyamping memasuki beberapa warung dan penginapan, tapi semua menolak dengan alasan sama. Padahal desa ini hanya terdapat sebuah jalan raya, seluruh warung dan penginapan di sini sudah diakunjungi semua, mau tidak mau timbul rasa curiganya, pikirnya, kemungkinan ada mata-mata atau kekuatan musuh yang dipendam di desa ini, jelas jejakku sudah kenangan mereka, kalau ku tanya secara terang-terang jelas takkan memperoleh hasil apa-apa, untuk putar balik begini saja, rasanya penasaran, apalagi itu cuk yang keanyang belum ditemukan, lebih baik aku bekerja secara sembunyi-sembunyi sambil menyelidik apalatar belakang dari semua penolakan mereka terhadapku. Baiklah akanku selidiki secara diam-diam, memangnya aku tidak mampu membongkar gerombolan musuh di ITSA ini, maka dia membeli dua bungkus makanan dan sebotol arak serta seperangkat pakaian di sebuah warung makan dan toko klontong terus beranjak keluar desa memasuki hutan. Kira-kira kentongan kedua, dia mengembangkan ginkang meluncur ke dalam desa nelayan di setiap tempat yang dirasakan tepat di dalam desa dia memberi tanda rahasia Hang Lui Bun, lalu sengaja memberatkan langkah, kakinya berlompatan sambil lari mengeluarkan suara. Setelah berlari setengah lingkar, didengarnya suara keresekan di sebelah belakang dia tahu pasti ada orang menguntip dan mengawasi gerak-geriknya, diam-diam dia merasa senang, maka dia makin memperlambat langkah suara keresekan di belakang itu semakin keras dan nyata, menurut pendengarannya jarak penguntip itu kira-kira lima tombak. Lekas kiamping mempercepat langkahnya, sekali berkelebat dia sembunyi di bawah payon rumah. Dua bayangan orang memburu datang dari belakang, gerak-gerik mereka tampak kasar dan berat, kepandainya biasa saja. Setelah tiba di ujung jalan kedua orang tampak celimukan, tak lama kemudian putar balik pula dan kebetulan berada di bawah payon, keduanya bersuara heran, seorang berkata, aneh, jelas kelihatan ada di depan, kenapa sekejap matah telah lenyap. Padahal gerak-geriknya lamban, memangnya dia mampu amblas ke bumi dendanan dan perawakannya persis dengan apa yang kami terima dari pusat, tapi gerak tubuhnya tidak sebanding dengan apa yang dikatakan dalam berita acara itu. Kurasa lebih baik kita balik memberi laporan ke kantor cabang saja, demikian usul seorang lain alah, kenapa bingung tidak karuan, urusan sekecil ini juga harus dilaporkan segala. Musuh sudah terperangkap dalam gua dan tuang air lagi, setelah setian lama memangnya dia masih hidup di daratan ini, sekarang tentu sudah melaporkan diri kepada Heliongong di lautan sana, ya omong sih benar, tapi kepandaian musuh luar biasa, bila diabisa lolos dari lubang gua itu lalu terhanyut keluar pula karena air sungai surut, lalu bagaimana? Betapapun menghadapi urusan harus hati-hati kurasa, lebih penting kita utus Yeusen pulang ke pulau untuk memberikan laporan ke istana, begitu pun baik. Sedikit banyak pertanggungan jawab sudah kita lakukan setelah mencari putar kayun di sekitar situ, baru kedua orang ini putar balik ke dalam desa. Dari pembicaraan kedua orang ini Kiam Ting tahu bahwa musuh hanya mendirikan cabang di desa ini, kekuasaan kecil, namun belum berhasil daya mengetahui di mana markas cabang mereka. Pulau apa pula yang mereka maksud, Apakah Hitchuk Kiam ditawan ke atas pulau? Mumpung mereka mengutus orang pulang ke pulau, biar aku menguntitnya. Tanpa mengeluarkan suara Kiam Ting kuntit di belakang kedua orang itu. Setelah melampaui beberapa gang, mereka memasuki sebuah perkampungan yang besar. Kiam Ting mendekam di tempat gelap menunggu. Tak lama kemudian pintu besar perkampungan terbuka dan menyelingap keluar seorang lelaki kekar, dengan langkah gugup dia menuju ke pinggir sungai. Saat mana tiada rembulan sinar bintang pun guram, angin laut menghembus dengan suaranya yang ribut, hawa segar sehingga Kiam Ting merasa nyaman dan bersemangat. Lelaki itu menghampiri sebuah kapal kecil yang berkabin dengan tertutup kain, setelah melepas tambatan dan menarik jangkar, baru saja dia hendak melompat ke atas kapal. Dua tombak di bawah pohon sana mendadak didengarnya suara gede bukan seperti ada benda berat jatuh terus ke cemplung ke sungai, air tampak munkrat. Buru-buru lelaki itu berlari ke bawah pohon, tampak air sungai gemeletuk tapi tidak terlihat apa-apa di sekitar sini. Mendapat kesempatan baik ini, lepas Kiam Ting lompat terbang seringan asap melayang turun ke atas kapal tanpa mengeluarkan suara. Sesaat memperhatikan air sungai, tiada sesuatu yang menarik perhatiannya, maka lelaki kekar itu kembali ke atas perahu, mengangkat galah mendorong kapal ke tengah sungai terus dikayuh ke arah laut. Kebetulan mendapat angin buritan maka laju kapal secepat anak panah. Kiam Ting mendekam di atas kabin, suasana sepi yang terdengar hanya gemerci air yang tergayuh, jelas laki-laki ini cukup pahli mengemudi kapal di tengah lautan kecuali ketemu hujan badai atau gelombang pasang baru kapal kecil berlayar ini akan terombang ambing, sekarang cuaca baik, angin menghembus tenang, maka laju kapal amat pesat. Kira-kira satu jam kemudian, laju kapal mulai diperlambat, kelihatannya sedang melewati daerah yang banyak karang. Karena kapal harus putar kalian belok kiri, sering juga kapal menyerempet karang hingga mengeluarkan suara cukup keras. Mendadak terdengar sebuah bentakan, saudara dari cabang mana yang kemari membawa kapal, ada urusan apa tengah malam kemari lelaki kekar segera melompat ke atas dek serta menjawab dengan suara berat, dari markas cabang Chiyokwichun, ada laporan penting harus langsung disampaikan kepada Kiong Chu, tolong sampaikan dan bantu menunjukkan jalan ikuti aku. Maka kapal bergerak maju pula, setelah membelok beberapa kali kapal pun berhenti di pesisir. Dari tempat tinggi terdengar sebuah suara kemandang, hentikan kapal di situ, tunggu pemeriksaan laporan Tong Chu. Markas cabang dari Chiyokwichun ada kabar penting harus disampaikan kepada Kiong Chu, hamba memberanikan diri membawanya kemari, Mohon Tong Chu memberikan putusan yang bersuara adalah orang menjadi penunjuk jalan ternyata tempat itu merupakan benteng pertahanan yang terletak di pinggir laut. Suara lantang itu sedikit bimbang, lalu katanya pula, kapal itu sudah diperika belum aku yang rendah tidak berani bertindak lebih dulu, Mohon Tong Chu maklum, Tan Pui Jai, suara lantang itu berkata, turunlah kau dan periksa dengan tuliti, jangan sampai matemati muslu menyelundup kemari, maka terdengar seorang menghiakan, lalu terdengar langkah seorang meranjak turun ke arah kapal. Maka petugas yang menunjuk jalan itu berkata lega perlahan, baiklah, selanjutnya Mohon Teng Heng menunjukkan jalannya, Siaw Teh harus segera. Kembali ke pos penjagaan lalu terdengar gemerci air, kayuh bekerja, kapal pun bergerak mundur. Mendengar kapal akan diperiksa lekas kiam tingkerahkan tenaga di kaki tangan, sambil menghirut napas tubuhnya segera meletik mumbul ke atas kedua kaki menginjak dinding papan, sementara tangan kanan merogoh ke atas memegang celah-celah langit-langit di atas kabin, begitu kaki kiri menyendal pula tubuhnya membalik, jadi tubuhnya gelantung menempel langit-langit seperti cecak. Terasa ujung kapal bergerak langkah mendekat menyingkap kerai kabin lalu menyoroti ke dalam kabin yang kosong tanpa perabot apapun. Hanya sekilas pandang kerai lalu diturunkan pula. Langkah kaki semakin jauh pula, jelas petugas itu sudah melompat ke daratan bersama utusan dari Ciyok Wicun, bersambung ke bagian 76. Tanah lapang di depan loteng luasnya ada 10 tombak lengkap dengan segala peralatan latihan kufu yang serba baru, mungkin disinilah biasanya jago-jago henting kiong latihan silat. Tiga jurusan dipagari tembok tinggi, kecuali pintu yang menjurus ke hila berloteng itu tiada jalan keluar. Sementara itu orang-orang hem ting kiong sudah berkumpul di depan tumpukan pasir yang diratakan, di atas pasir itulah tertancap ratusan bambu-bambu sebesar jari tangan yang runcing laksana pisau. Kim Kong Chi Hang Kiat berkata sambil menjurah, Chi Yang Bun Jin, inilah sekedar permainan klok top busatin, barisan bambu di pasir kering, Lo Siu ingin mohon beberapa jurus pelajaran di atas barisan bambu ini, telapak tangan, senjata atau MG boleh digunakan sesuka hati. Jika Lao Tuan merasa di sini kurang mencocoki selera, boleh diganti Caroline berdiri alis liok yang ping, sorot matanya memancar tajam, katanya dengan gelak tawa lantang, kalau Hang Tong Chu ada minat Cai He Si boleh saja mengiringi, Hang Kiat sudah mencopot jubah panjangnya, dalamnya mengenakan pakaian ketat yang cocok untuk bertanding di Medan Laga. Setelah memberi tanda sambil berkata, silahkan, segera dia melompat ke atas dengan gaiga pek kocong tian, burung bangau menjulang ke langit, dengan ringan dia hinggap di atas pucuk bambu. Kelihatannya barisan bambu di atas pasir yang tidak padat itu biasa saja, tapi kalau mau diteliti dan diperhatikan, seorang berpengalaman akan tahu bahwa barisan ini sukar dihadapi, maklum tancapan bambu di atas pasir kering itu tidak kokoh, demikian pula bambu itu runcing, untuk mengembangkan ginkang di atas bambu runcing itu, kalau tidak memiliki latihan ginkang selama 20 tahun, orang tidak akan bergerak bebas di atasnya. Apalagi bambu-bambu sebesar jari dan runcing sejumlah 128 batang itu dipasang menurut posisi pet kua. Kalau dalam pertempuran maju mundur atau serang menyerang tidak dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, kemungkinan bisa ambruk dan kalah. Apalagi pasir kering dengan tancapan bambu itu tidak boleh diinjak terlalu keras dengan tenaga. Dikerahkan, dalam pertempuran boleh sesuka hati menggunakan tangan kosong, senjata atau MG, maka lebih sukar pula untuk melayani dua perhatian sekaligus, bagi yang belum mempunyai kepandayan tinggi dan sempurna siapapun takkan berani mencoba atau main-main dengan maut. Jian Li Tok Heng sejak muda sudah kenyang berkelahi menghadapi berbagai macam lawan, sekilas pandang dia tahu gelagat cukup mencurigakan, lawan bilang boleh main MG maka dia menduga musulh tentu mempunyai akal keji dan serangan jahat, siap membantu bila Liu Qiamping berada dalam keadaan kritis. Liu Qiamping sendiri juga cukup cerdik, bahwa lawan berani mengajak bertanding di atas barisan bambu macam ini, maka dia pun tidak berani gegabah, lekas dia copot cubah bagian atas serta diikat di pinggang dengan kedua lengan bajunya, pundak tidak kelihatan bergerak dengan gaya ciam long sentian, badannya melambung dua tombak. Di tengah udara menekuk pinggang menggeliat dengan gerakan membundar, lalu melayang turun dengan gaya indah membesona hingga di atas barisan bambu. Untuk bertanding di atas barisan bambu orang hanya mengutamakan kekuatan tenaga dalam dan pengaturan nafas, maka tak mungkin buka suara lagi. Maka kedua orang hanya saling menjura lalu berputar berganti tempat. Dengan tangkas kim kong chi hong kia tiba-tiba menggoyang badan, tau-tau melejit maju menginjak dua pucuk bambu dua tindak di depan Liu Qiamping, tangan kanan bergerak dengan jurus suco asin hiat, ular beracun mencari lobang, langsung menutup jian kin hiat di pundak kanan. Qiamping mundur dengan kaki kanan, telapak tangan memotong miring menabas pergelangan. Lekas kim kong chi hong kia t meninggikan pundak menarik tangan, kirinya menggesar selangkah, dari samping dia bergerak dengan jurus Yeu Hang Hei Jing, kumbang menari di pucuk puntul, kedua jarinya mengincar ki kiat-hiat di tubuh Liu Qiamping. Qiamping berputar ke kanan, seringan kapas dia berpindah dua pucuk bambu, denergan jurus Peks Ho Janji, bangau putih pentang sayap, telapak tangannya menepuk miring diok sim hiat di belakang batok kepala Hang Kiat. Hang Kiat dipaksa mengkeret lebar menyembunyikan kepala, namun tidak menyurut mundur tubuhnya malah berputar ke arah kiri, kedua telapak tangan mendorong ke depan dengan jurus Yang Jong Chiang, yang diincar Ho Akai Hiat di depan dada Liu Qiamping, dalam sekejap kedua orang sudah saling serang 20 jurus. Gebrak pertandingan kali ini berbeda pula dengan pertarungan tadi, karena di atas pucuk bambu yang runcing lagi, tidak boleh menggunakan tenaga berat, apalagi mengadu tenaga maka mereka hanya saling mematahkan dan merobah serangan, terutama harus mengembangkan kelincahan langkah dan gerakan tubuh yang ngenteng, ke timur atau mendesak ke barat, maju mundur sambil berputar, makin lama kedua pihak bergerak makin cepat laksana dua baling-baling yang saling kejar. Waktu itu Kim Kong Chiang Kiat harus mengegos diri dari serangan maut, badannya bergerak sekaligus melewati 5-6 bambu, Liu Qiamping mengudak dari belakang secara ketat. Dua langkah lebih lagi dia sudah akan menyusul lawan wajah Kim Kong Chiang Kiat kelihatan masam, nafsunya sudah berkobar, maka turun tangannya juga tidak kenal kasihan lagi, begitu ujung kaki menutul bambu, badannya sedikit bergeming, kelihatannya gaya itu seperti akan berputar ke arah kiri menuju belakang, yang benar meminjam gerakan menggeliat ini, secara sembunyi-sembunyi tangan kanannya. Sudah mengeluarkan M.G, itulah sebuah bumbung jarum mungil yang dinamakan Hoa Toh Bing Chiang sudah digenggam di tangannya saat itu dia juga tidak memutar badan, mendadak malah menjatuhkan diri ke depan, dengan gaya kugubong kuat, kerbau jantung memandang rembulan, dia sudah incar gerakan lawan terus mengayun tangan kanan ke belakang kret. Suaranya tidak nyaring namun B.W.E.H.A. Toh Bing Chiang sudah melesat ke arah Liu Chiang Ping. Nihai amat serangan B.W.E. Boa Bing Chiang jarum sakura pencabut nyawa ini, tampak titik sinar dingin terbagi atas tengah bawah dan kanan kiri dari lima jurusan, daya luncurannya pesat kekuatannya jelas jauh lebih keras dari timpukan senjata rahasia jago silat manapun.